KPU Provinsi Kepulauan Riau memastikan proses rekap perhitungan suara hasil pemilu legislatif di Kepri di tingkat Kabupaten Kota sedang berlangsung. Bahkan di sebagian daerah sudah selesai dilakukan seperti di Bintan. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Indrawan Susilo Prabowo Wadi mengatakan saat ini sejumlah Kabupaten Kota sedang melaksanakan proses rekap hasil suara. Namun khusus Kota Batam penghitungan suara di tingkat PPK masih terus berproses. Menurut Indrawan, plenor rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Kota tersebut hanya membacakan dan menghitung perolehan hasil yang telah diterima dari PPK Kecamatan secara berjenjang. Terkait adanya keberatan dan lainnya dapat dilaporkan ke bawah slu. Meski demikian, Indrawan memastikan sejauh ini proses pemungutan dan penghitungan suara, serta pemungutan suara ulang telah berjalan lancar tanpa adanya gangguan dan kendala. Soal yang tertundaannya kan nanti kita harus tutupi proses ya. Jadi kan prosesnya adalah proses rekapitulasi yang berjalan. Perkentang-matang Kabupaten, Kru PNC, dan kemudian RTI yang tersebut. Nanti di situ akan lihat di jemput 3 hari apakah ada permohonan persisian hasil di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada permohonan persisian hasil, berarti kita harus menunggu keputusan karena konstitusinya. Kalau tidak ada permohonan persisian hasil, berarti bisa dilanjutkan dengan proses penekapan calon terbilih. Nah, disitulah resminya. Resminya. Resminya di situ. Jadi, kalau sekarang RTI ya kita ikutin saja ya resmini secara berjalan, secara menunggu sesuai dengan jadwalnya. Hibuan ke masyarakat? Menanggap informasi yang beredar di media sosial terkait kursi dan nama-nama calik yang akan duduk di lembaga wakil rakyat, Hibuan berharap masyarakat sabar menunggu dengan mengikuti proses rekap suara hingga ke tingkat KPU Pusat. Dari Tanjung Pinang, Oktarian, Ceria TV melaporkan.